Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara Hari ini kita mau main game Sakura ya Uh, leganya Huh? Aku? Aku dimana ini? Aku masih di tempat tidur Aku mimpi aku pipis Aku malah pipis di tempat tidur Gimana nih gimana? Nanti kalau ketahuan ke Sakura Aku bisa dimarahin abis-abisa nih Aku harus menutup jendelanya dulu Nah, aku tutup gorden sebelah sini Lalu aku tutup gorden sebelah sini Wah, kacau nih kacau Padahal tadi aku pipis di WC Aku malah mimpi, itu bohong Aku tidak pipis di WC, malah pipis di tempat tidur Oh, si Mio masih bobok nih Apa yang bisa aku lakukan ya? Aku bingung Kak Sakura ada nggak ya? Aku mesti gimana nih? Aku bingung, aku bingung Oh iya, gimana kalau aku ganti aja spraynya? Tapi spraynya ada di kamar Kak Sakura Coba aku lihat keluar dulu, Kak Sakura ada nggak ya? Semoga dia tidak ada nih Oh, ada-ada Kak Sakura ada Wah, gawat nih gawat, nggak bisa, nggak bisa Oh iya, gimana kalau aku tutup aja? Nah, aku tutup aja deh pakai kain Yes, sudah tidak kelihatan lagi Sudah tidak kelihatan kalau itu basah Yee, berhasil Aku berhasil menutupinya Dan sekarang aku tinggal pura-pura Tidak terjadi apa-apa Aku mau mandi dulu nih, mandi dulu Soalnya bajuku bau pesing Bau kali Nah, aku sudah mandi nih, sudah harum Kak Sakura Kakak masak apa, Kak? Wah Yuta, kamu bangun pagi sekali Tumben, biasanya kamu kan belum bangun Soalnya masakan Kakak wangi sekali Jadinya aku pengen cicip nih Wah, kalau ini belum selesai Ini untuk nanti siang Oke, baiklah kalau gitu aku mau sarapan dulu nih Sarapan sandwich aja ya Iya, Kak Oh, enak sekali Wah, isinya Nutella ya Aku suka nih kalau roti isinya Nutella Enak sekali Nyom, 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 nyom Mio mana? Dia belum bangun ya? Mungkin sebentar lagi dia bangun Setelah makan sandwich, kita minum susu Yuta ingat, kamu minum jangan terlalu banyak Soalnya kamu minum banyak sekali Nanti malam kamu bisa pipis Enggak, Kak, enggak Hah? Sudah pagi ya? Wah, Mio telat bangun nih Hah? Apa itu? Kenapa ditutupin? Aneh sekali Tempat tidur Kak Yuta ada ditutupin sama kain Coba Mio buka ya Ini isinya apa? Kenapa ditutupin? Hah? Basah, basah Ya ampun Kak Yuta pipis nih dia ngompol Wah, Kak Yuta menutupin ngompolnya Kak Yuta sengaja tutupin supaya gak ketahuan Lucu sekali Kalau gini mah lebih gampang ketahuan Bau sekali, bau ompol, bau pesih Kakak, Kakak Ada apa Mio? Kamu baru bangun ya Kakak, lihat Kak Yuta ngompol Kak Yuta ngompol Oh Mio, diam kamu Mio Kak Yuta tutupin ompolnya pakai kain Tapi Mio lihat Kak Yuta ngompol Apa? Yuta ngompol Oh Mio, kenapa kamu bilang-bilang Yuta, kamu ngompol Oh Kak Sakura, tunggu dulu, tunggu dulu Maafkan aku, aku akan segera mencucinya Yuta, kamu kan sudah besar Kenapa kamu ngompol? Sedikit aja kok Kak Sedikit aja Kalau gitu Kakak mau lihat dulu Oh, gak usah dilihat Kak Gak usah dilihat Coba Kakak lihat dulu Wah Yuta, ini banyak Oh nanti aku bersihkan Kak Nanti aku jemur Sudah besar Masih ngompol terus Tapi Kak Tapi aku tidak sengaja Pokoknya Kakak akan potong Wang jajan kamu Sampai kamu tidak ngompol lagi Oh, kenapa uang jajan malah kena Padahal aku kan cuma ngompol Cuman-cuman Kamu lihat Tempat tidurnya bisa rusak Oh, semua ini gara-gara si Mio Gara-gara Mio lapor Kakak Kakak ngompol Mio Gara-gara kamu aku tidak dapat uang jajan Pokoknya aku gak mau main sama kamu Kamu gak boleh ikut-ikut aku Tapi Kak Pokoknya kamu main sendiri aja Aku gak mau ajak kamu main lagi Oh, dasar si Mio Aku gak mau main sama dia Gara-gara dia uang jajanku dipotong Padahal kan aku abangnya Kenapa malaku yang ngompol Pokoknya aku harus cari cara nih Aku akan buat dia ngompol Tapi gimana caranya ya Coba aku tanya sama si Atom Sama si Atom Dia lagi tunggu aku di Yumat nih Wah, si Atom sama Atom Gak ada di depan Yumat Mereka nunggu di mana ya Dan Yumatnya Ada lantai tiga Wah, Yumatnya tiga lantai nih Mungkin mereka ada di atas Coba aku lihat dulu deh Semoga mereka ada di atas Mereka tadi sudah tunggu aku katanya Oh, itu dia Ada si Atom Tapi si Atom kenapa gak ada Atom Yuta sudah datang Sudah datang Iya nih Kita smiting nih Harus rapat Tapi si Atom mana Atom lagi ii Lagi bokeh Huh, lagi ii Di mana Di belakangmu Di WC Di belakang Ya ampun Malah ii Kenapa gak ii di rumah Iinya malah di luar Atom, Atom Oh, terbuka Yuta Tutup Jangan ngintip Jangan ngintip Atom Ini masalah serius Penting sekali Ayo, ayo buruan, buruan Yuta Aku belum cebok Nanti aja ceboknya Ayo, dulu, dulu, dulu Kita harus bahas masalah penting nih Masalah apa? Masalah apa? Si Mio Dia malah ngadu-ngadu Aku ngompol Yuta ngompol Yuta ngompol Aduh, malah kebilang Gimana ya caranya Supaya kita bisa balas si Mio Soalnya dia tidak ngompol Aku yang ngompol Yuta siram aja Pake air Pake air Oh iya Kalo gitu Nanti menjelang pagi Aku siram aja ya Pake air Jadi seolah-olah dia ngompol Wah, itu ide yang bagus Ide yang bagus Mio, tunggu aja Kali ini bakal kamu yang ngompol Habis itu Kak Sakura bisa marah Lalu kamu yang tidak akan dikasih uang jajan Yeay Itu ide yang bagus Aku sudah tidak sabar lagi nih Tunggu malam Sekarang aku mau minum dulu Tadi kamu barusan minum Barusan minum Iya, tapi aku pengen minum lagi nih Minum apa ya? Pak Mami Ada minuman rasa terbaru nggak? Ada Yuta Terasa melon Oh, aku mau Aku mau Terasa melon Kalo gitu aku beli tiga ya Oke, totalnya 8000 yen Baiklah kalo gitu Yeay Atau matamaya baruan Disini ada minuman rasa terbaru nih Aku ada belikan untuk kalian Nah, ini dia Ini dia Aku mau Aku mau Wah, terasa melon Enak nggak ya? Coba aku minum dulu ya Kalian juga Wah, enak sekali nih Enak sekali Sedapnya Aku suka sekali minuman-minuman kalian seperti ini Ayo-ayo sekarang kita main Mio mana? Mio mana? Mio nggak ikut main Pokoknya aku nggak mau ajak dia Mulai sekarang Dia nggak boleh ikut main sama kita lagi nih Wah, Kak Sakura malah meninggalkan masakannya nih Katanya nggak boleh pegang Tapi Mio nggak tau nih Kapan matengnya Yaudah deh Kalo gitu Mio biarin aja Sekarang Mio mau main sama siapa ya? Kak Yuta nggak mau ajak Mio main Kak Yuta jahat sekali Kenapa Mio nggak boleh main? Wah, nggak terasa nih Mainnya seru sekali Sampai maghrib Dan sekarang aku mandi dulu Habis itu mau makan nih Kakak, kakak Aku mau makan Hah? Apa ini? Wah, gosong-gosong Ya ampun Masakan Kak Sakura gosong Kenapa malah dibiarkan? Wah, Kak Sakura Kalo masak memang sering nggak bener nih Yaudah deh kalo gitu Eh, si Mio sudah tidur Cepat sekali dia tidur Bukannya biasanya dia tidurnya lebih lama Ini kan belum malam kali Yaudah deh kalo gitu aku mandi dulu Wah, segar sekali Segar sekali Nah, aku sudah siap mandi nih Tadi aku juga sudah makan Sekarang tinggal istirahat Wah, si Mio cepat sekali tidurnya Tapi Apa aku tidur juga aja ya? Hmm, baiklah kalo gitu Aku tidur aja deh Hmm, kita lihat besok pagi Si Mio ngompol Wah, apa udah pagi? Oh, belum, belum Sepertinya belum Masih gelap Baiklah kalo gitu Aku akan menjalankan rencanaku sekarang Mio, kamu tunggu aja Mio Kamu akan merasakan gimana rasanya ngompol Aku ambil airnya dulu nih Di kamar mandi Nah, disini Aku ambil dulu dan Yeay, ini dia Aku akan menyiramkannya Ke Mio Emangnya enak? Nanti bangun pagi-pagi Dingin-dingin empuk Mio Kitty, jangan kasih tau ya Nah, aku akan menjalankan rencanaku Wah, aku deg-degan sekali Semoga dia tidak bangun nih Aku mau siramkannya dari mana ya? Hmm, sebaiknya aku siramkan langsung di celana dia aja deh Oh, dia bergerak, dia bergerak Oh, dia bangun gak ya? Oh, dia gak bangun, dia gak bangun Oh, dia nyinyak sekali Kamu akan merasakan ini Mio Aku tuang Wah, lihat itu Airnya Yeay, sepertinya sudah cukup deh Baiklah, kalau gitu Aku akan tidur lagi Selamat tidur Sebentar lagi sudah mau pagi Yeay, satu jam lagi nih Hah, basah Celana Mio basah Apa yang terjadi? Hah, ngompol Mio ngompol Kok bisa? Bukannya Kak Yuta yang ngompol Hah, Kak Yuta juga ngompol Dua-duanya ngompol Kakak Ada apa Mio? Kamu ngompol ya? Aku? Aku juga ngompol Kenapa aku juga ngompol? Iya Kak, kita sama-sama ngompol Kamu ngompol dan aku juga ngompol Wah, gak awal nih Jangan sampai Kak Sakura tahu Akhirnya kamu ngompol juga Mio Emang enak ngompol Tapi Kak, Mio kan gak pernah ngompol Tapi itu jelas-jelas kamu ngompol Mio Berarti kita sama Kamu gak boleh bilang sama Kak Sakura ya Mio Tapi Kak Kalau gitu, ayo-ayo kita mandi dulu Mio Bau nih, bau Kak Sakura Oh, Kak Sakura gak ada nih, gak ada Baiklah, kalau gitu Aku mau makan dulu Ada apa ini? Ada apa? Kenapa heboh sekali? Yuta? Oh, Kak Sakura Aku mau makan Mio, ada apa Mio? Kakak Oh, kenapa dua-duanya ngompol? Apa yang terjadi? Mio, kamu ngompol juga ya? Tapi Mio Mio kan gak pernah ngompol Iya, kamu kan gak pernah ngompol Kenapa sekarang malah ngompol Mio? Aneh sekali Coba Mio lihat dulu deh Tapi Kak, aneh sekali Kak Ini bukan ngompol Hah? Bukan ngompol? Iya Gak bau pesing Kak Sepertinya ini air deh Ini pasti ulah Kak Yuta Karena dia ngompol Dia buat Mio juga ngompol Apa? Yuta kerjain kamu Iya Kak Ini bukan ngompol Ini air biasa Dasar si Yuta Kalau gitu Aku akan kurangin uang jajannya lagi Yuta Apa Kak Sakura? Ada apa? Yuta Kamu ngompol lagi ya? Tapi si Mio kan juga ngompol Kak Yuta Kamu yang letakkan air di tempat tidur Mio kan? Supaya Mio ngompol Kak Sakura Kenapa kalian tahu? Soalnya Mio gak bawa pesing Kakak punya bawa pesing Kakak kenapa kakak buat seperti itu? Aku gak tahu Aku gak tahu Kau pergi dulu Kau pergi dulu Kenapa malah ketahuan Rencana aku gagal Baiklah Kali ini aku akan menjalankan rencana berikutnya Kali ini harus berhasil Aku pulang Mio 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 kamu dimana Mio? Hah? Gak ada Dia dimana ya? Mio Aku dari tadi panggil kenapa kamu gak jawab Mio gak mau ngomong sama kakak Oh Mio Aku mau minta maaf nih Mio Maafin aku Nah ini semua aku belikan untuk kamu nih Apa? Kakak belikan apa? Aku belikan kamu banyak minuman dan juga ada buah semangka Ini semua buat kamu Sebagai permintaan maaf aku untuk kamu Mio gak mau kak Ayo dong Mio Diminum semuanya diminum Pokoknya kamu harus minum semuanya Soalnya Kamu kan tahu Aku tidak dikasih uang jajan sama kak Sakura 2 minggu Mio Jadinya uangku tinggal sedikit Dan aku telah menghabiskan uang jajanku Untuk membelikan ini semua untuk kamu Sebagai rasa bersalahku pada kamu Mio Jadi tolong diterima ya Mio Kamu harus minum dan makan ini semua Mio Tapi kak Udah gak usah tapi-tapi Cepat minum cepat minum Soalnya aku merasa bersalah sekali Pokoknya kamu harus terima ini Mio Sebagai permintaan maafku Dan sekarang aku makan dulu Aku lapar sekali Aku belum makan nih Dasar kak Yuta Padahal Mio masih marah sama kakak Masa tempat tidur Mio dikasih air Jadinya Mio dikira ngompel Yaudah deh kalau gitu Mio maafkan kakak Mio minum ini dulu ya Sekarang Mio mau minum yang warna hijau ini dulu Wah enak sekali Nah sekarang Mio sudah minum kak Sudah minum Minum semua Mio Semua semua Hah? Semua? Iya soalnya aku sudah capek-capek beliin untuk kamu Baiklah kalau gitu Ini minuman yang kedua Terus ini yang ketiga Bagus Mio Bagus bagus Minum terus Minum terus Yang kolah juga Mio Terus ada kopi juga Semangkanya juga ya Mio Iya deh kak Wah enak sekali Dah bagus Sudah empat botol Mio Sekarang kamu harus habisin semuanya Wah kakak belinya banyak sekali sih kak Iya soalnya aku merasa bersalah sekali sama kamu Mio Sampai delapan kaleng Terus di dalam itu juga masih ada Mio Baiklah Mio akan minum terus nih Wah yang kopi ini enak loh kak Rasanya unik sekali Kakak mau coba enggak? Enggak Mio Kamu aja semuanya Mio Itu semua khusus untuk kamu Loh bukannya kakak suka minum kak Enggak kali ini aku tidak mau minum dulu Aku mau hemat nih mau hemat Baiklah kalau gitu Mio habisin ya Nah sekarang aku sudah selesai makan nih Kakak kakak bau sekali kak Oh iya aku belum mandi dari tadi Ya ampun aku lupa Eh bau sekali Yes aku berhasil aku berhasil Mio banyak minum Mio banyak minum Wah semangkanya enak sekali Manis sekali dan juga banyak airnya Mio suka Kak Yuta tumben baik sekali Mungkin dia merasa bersalah sekali ya sama Mio Wah kenyang kenyang Perut Mio jadi buncit tapi isinya air semua Padahal Mio belum makan malam Sekarang Mio sudah kekenyangan Wah gara-gara Mio disuruh habisin semua minuman Kakak kakak Iya Mio tunggu sebentar lagi aku lagi mandi Wah kenyang sekali kenyang sekali Perut Mio buncit sekali Wah mesti ngapain ya Yaudah deh Mio duduk aja deh Nah aku sudah wangi sekarang aku udah siap mandi Mio Oh Mio kenapa kamu duduk disana Mio Kakak perut Mio buncit sekali kak Hah buncit iya Mio banyak minum Gara-gara kakak suruh habisin Jadinya perut Mio buncit Yaudah deh kalau gitu Ayo kita tidur aja Mio Iya deh kalau gitu Mio tidur aja kak Wah iya Mio perutmu besar sekali Seperti sedang hamil Tapi ini isinya air kak Iya iya Ayo tidur Ayo tidur Oke deh kalau gitu selamat malam Selamat malam Mio Oh sudah pagi nih sudah pagi Dan Hah Sepertinya gak basah deh Kering nih kering Yeay aku tidak ngompol Aku tidak ngompol Hore Akhirnya aku tidak ngompol Mio Mio Wah Mio Kamu ngompol Hah Mio ngompol nih Berhasil berhasil Aku sengaja buat dia banyak minum Jadinya dia ngompol Yeay akhirnya dia ngompol Hah Mio ngompol Kenapa Mio bisa ngompol kak Iya Mio kali ini kamu beneran ngompol Coba kamu cium Mio Itu bawa pesing Tapi kak Mio kan gak pernah ngompol Kakak kerjain Mio lagi ya Enggak Mio Kamu beneran ngompol Hah kenapa Mio ngompol Mio memandai dulu Mio bau Apa yang terjadi Kenapa Mio ngompol ya Aneh sekali Ini pasti ulah kak Yuta Tapi itu bukan air Itu beneran ngompol Coba Mio pikir-pikir dulu Mio tau nih Mio tau Kak Yuta sengaja buat Mio banyak-banyak minum Jadinya Mio ngompol Kak Yuta jahat Mio gak mau ngomong sama kak Yuta lagi Yeay berhasil-berhasil Rencana kita berhasil Ternyata memang gara-gara minum Aku suka minum nih malam-malam Makanya aku jadi ngompol Kali ini Mio yang ngompol Eh itu si Mio Ngapain dia disana Ayo kita dekatin Tapi dia gak mau ngomong sama aku Dia marah besar tuh sama aku Itu siapa ya Teman baru ya Aku gak pernah lihat tuh Mio berteman sama orang itu Woi bocil Cepat buruan Serahkan semua uangmu pada aku Tapi Mio Mio gak ada uang Kamu mau kami pukul ya Jangan bohong kamu Tapi Mio Mio beneran gak ada uang Cepat Serahkan uangmu Bocil Wah kamu minta dipukul nih Iya bos Ayo kita pukul aja dia bos Iya Kalau kamu sudah dipukul Mungkin kamu baru Menyerahkan uangmu Mio Mio gak ada uang Ayo tendang bos Tendang Iya aku akan menang dia Aku akan menggepuki dirimu Jangan Jangan Aku juga mau ikutan bos Wah gawat nih gawat Ternyata preman Gimana dong Aku takut Aku takut Kita-kita mau biarin aja Atau kita selamatin Tapi Tapi dia kan adikku Buruan-buruan Berhenti berhenti Jangan ganggu dia Kamu siapa Aku Aku kakaknya Hah kakaknya Tapi tetap kecil Paman Jangan paman ganggu dia Oke Aku tidak akan ganggu dia Tapi kamu Cepat berikan uangmu Aku gak ada uang paman Wah kamu juga minta dipukul ya Paman Kalau paman berani ganggu kami Kami akan menelpon polisi Apa Polisi Iya Aku akan telepon polisi nih Halo polisi Disini ada orang yang ganggu Oh jangan Jangan telepon polisi Kami lagi ada di depan Nyumat Oh dia telepon polisi beneran Ayo kita kabur Kabur Ayo bos kita kabur Wah dasar anak itu Dia malah telepon polisi Kita kabur aja deh Wah akhirnya preman itu kabur juga Mio Kamu gak apa-apa Mio Iya kak Mio gak apa-apa kak Wah syukur loh Kakak terima kasih ya Udah nyelamatin Mio kak Gak apa-apa Mio Karena kamu kan adikku Bisa-bisanya ada preman Mio Maafkan aku ya Mio Aku tidak akan membuat seperti itu lagi Mio Itu semua salah aku Aku mengaku salah Iya kak Mio juga minta maaf kak Mio gak mau ejek kakak lagi Maafkan aku Mio Maafkan Iya kak Mio juga kak Kalau gitu sekarang kita sudah baikkan ya Mio Iya kak Kita sudah baikkan Oke Kalau gitu sekarang Ayo kita main sama-sama Atau mata-mata Kakak ada apa Mio Kakak ada apa Mio Kakak jangan ngompol lagi ya kak Iya aku tidak akan ngompol lagi Karena aku sudah tahu penyebabnya sekarang Karena aku sering minum banyak-banyak nih sebelum tidur Dan sebelum tidur harus ingat pipis dulu Halo teman-teman semuanya Sampai disini dulu video haro Sampai jumpa di video selanjutnya ya Ingat subscribe, like, dan share ya Dodo Wah gosong nih gosong Gosong lagi Gosong lagi Tapi tadi aku tes enak juga kok Kalau gitu Aku akan memberikan ini pada Mio dan Yuta Yuta Mio Kalian dimana Ayo coba cici masakan kakak Masakan kakak enak loh Mio Dengar itu Mio Kak Sakura suruh kita makan masakan gosong dia Mio Ayo kita kabur aja Kita kabur Hah? Sepertinya ada suara si Yuta deh Dimana Yuta Hahaha Hahaha